Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini ada larutan Oksalat. Kedua C2O4 memiliki konsentrasi 0,05 molar sebanyak 100 mili. Direaksikan dengan CaCl2 0,10 molar. Volumenya 100 mili. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, maka yang tersisa adalah titik-titik. Oke, langkah pertama kita cari molnya dulu ya. Cari mol. Mol dari H2C2O4, rumusnya kan kita punya rumus molar sama dengan N per V. Ini kalau yang diketahui molaritas. Berarti mol sama dengan M kali V. 0,05 kali volumenya kan 100 mili. Misalkan mau diubah ke... Eh, nggak usah diubah deh ya. 100 mili aja tetap. Nanti hasilnya adalah 5 mili mol. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, mol CaCl2. M kali V berarti 0,1. Kali 100 berarti 10 mili mol. Kemudian, yang kedua. Setarakan reaksi. H2C2O4 ditambah CaCl2 menjadi CaC2O4 ditambah 2HCl. Kita cek dulu. Cara ngeceknya, kita lihat dari O-nya aja deh. Di sini 4, di sini 4. Kemungkinan sudah setara. Kita cek H-nya. 2, 2. Cl-nya 2, 2. Oke, ini itu sudah setara. Lalu, buatlah mula-mula bereaksi sisa. Kita masukkan molnya. Ini 5 mili mol. Terus, ini 10 mili mol. Kita tentukan pereaksi pembatasnya. Caranya adalah, jumlah mol di sini itu dibagi koefisien. Ini kan koefisiennya sama-sama 1. Berarti, didapat nilai itu sendiri. 5 mol sama 10 mol kecilan mana? 5 mol. Berarti yang bereaksi, kita tulis. Ini 5 mili mol. Untuk 1 koefisien, berarti CaCl-nya juga 5 mili mol ya. Karena kan koefisiennya 1. Kalau sudah ini habis, yang ditanyakan set yang sisa. Ini sisa berapa? Cara ngitung sisa, berarti 10 dikurangi 5 mili mol. Jadi, sisanya adalah si CaCl, 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 CaCl dengan konsentrasi 0,05 molar. Nah, kita ubah dulu nih. Berarti yang ketiga, kita sudah tahu mol dari CaCl, yaitu 5 mili mol. Kita ubah, kita punya persamaan molar sama dengan mol per volume. Berarti kalau kita mau mencari molaritas, masukkan molnya 5, dibagi volume. Nah, tadi volume CaCl2-nya kan berapa? Ini kan 100. Sorry. Ini kan 100. Tapi kan tadi sudah, berdasarkan persamaan reaksi tersebut, Z yang sisa adalah titik-titik. Oke. Kita pakai volume total ya di sini ya. Volume totalnya adalah 100 ditambah 100. Ini volume total. Jadi, 5 per 200 sama dengan 0,025 molar. Jadi, jawabannya adalah yang E.